Halo Friends, gue lagi ada di halaman parkir GI Expo Kemayoran. Di dalam kita lihat udah banyak spanduk brosur-brosur Battle of the Toys 2019. Karena memang Battle of the Toys 2019 ini adalah ajang tahunan toys fair terbesar di Indonesia. Kebetulan tahun ini kita di GI Expo Kemayoran. Tahun-tahun sebelumnya pernah di Balai Kartini. Lalu kecil Friends, ini gede banget lapangan parkirnya. Jadi asik, gak usah rebutan parkir, tempatnya luas. So, come on, kita hunting mainan. Nih Friends, G-Star-nya. Ada yang mainin Ultraman, kemudian ada Power Ranger Merah. Dan di sini pun kita bisa PO, ada 4 Hot Toys eksklusif yang bisa langsung kita antri. Seorang cuma satu Friends, limited jadi ya. Itu tiket bootnya ya. Jadi buat kalian yang belum beli tiket secara online, kalian bisa langsung beli di tiket boot yang sudah disiapkan Friends. Nah, ini dia. Jadi buat kalian yang pengen beli tiket on the spot, gue gak tau harganya lebih mahal gak. Gue pasti jangan khawatir, kalian bisa langsung dateng ke GI Expo. Kemudian langsung beli tiket di tiket boot yang sudah disiapkan. Jadi, di luar aula, kita panitia disiapin berbagai macam kursi Friends. Buat kalian yang pengen duduk, gak pengen masuk, ini cukup seru karena ada banyak makanan, minuman yang disiapkan. So, buat kalian yang lapar, jangan khawatir Friends. Ternyata ini boot-boot makanan yang disiapkan sama panitia. Jadi gak perlu jauh-jauh keluar, tinggal kalian beli di sini. Nah, ini adalah tempat kita masuknya. Bang Friends, boleh ditempat itu gak? Ayo. Wih, udah belanja lagi aja nih. Udah belanja, di good driver. Beli apa nih, beli apa nih? Beli itu, kamar rider. Oh, wih. Di good driver. Berbun, kita gak beli tiket karena kita pengisi acara. Jadi, gue bakalan tanya dulu Friends, gimana caranya ya. Oh, ini unik karena halaman depannya begitu masuk, langsung disambut sama mobil keren ini Friends. Gue gak tau ini door price kah, atau apakah. By the way, kok kita gak dicapin ya? Hah? Masuk tadi masuk-masuk aja. Friends, salah satu hal yang paling menarik di boat ini adalah ini nih. Ini semuanya satu banding satu. Cuman, gue gak tau buatan siapa, dan harganya berapa. Nanti kalau ada kesempatan, kita tanya harganya berapa. Kalau masuk kantong, kita beli, Friends. Oke, ini lumayan buat kita simpen di depan halaman rumah kita. Maling masuk, takut, men. Ada begini ya. Cuman, memang kelemahannya kalau satu persatu ini, dia itu biasa kurang detail dan kurang mirip sama aslinya, Friends. Kayaknya sih, ini gak boleh dipegang harusnya ya. Cuman, gue penasaran. Jadi, dia itu kalau gue perhatikan sih, dalemnya agak kopong. Jadi, gimana? Udah belanja apa aja? Oh, baru SAF Ultraman Off. Wah, mantap. Karena kan aku kehabisan tiket foto. Oh, abis ya? Jadi, gak sempet di ini doang, parah dong. Kalau di ASEAN-nya, beli SAF aja lah. Mantap. Nah, ini buat kalian pecinta Gundam. Kita dimanjakan dengan berbagai macam Gundam yang sudah dipaint. Wow, rapi banget. Keren banget. Cuman, rasanya sih, ini Gundamnya kayaknya gak boleh dibeli, Friends. Ini cuma pajangan semacam kayak komunitas Gundam gitu. Jadi, ternyata di bot 2019 ini, elemennya banyak banget. Gue kali ini pecinta film, pecinta movie, anime, One Piece, Naruto, Gundam. Semuanya lengkap. Semuanya ada, Friends. Gokil, man. Jadi, di spot ini atau di lorong ini, semuanya Gundam, Friends. Halo. Boleh foto bareng gak, Bo? Ayo. Ini gue lagi nyari buat temen gue, Friends. Dia jualan kaos. Nah, Friends, buat kalian yang pecinta game, ternyata di bot ini juga disiapin berbagai macam permainan. Ada PS VR. Bersama kali di Asia nih, demonya. Belum launching. Wow, iya, iya, iya. Jadi game Iron Man ya? Belum launching di Indonesia, demonya kita bisa langsung coba di sini, Friends. Ini khusus VR ya? Iya, khusus VR. Pokoknya ini semuanya racun sih. Selain kita bisa lihat berbagai macam prototipe, kita pun bisa belanja hunting berbagai macam mainan-mainan yang rare. So, pasti banyak promonya, Friends. Ini yang gue cari-cari dari tadi, nih. Ini bos kaos nih. Gimana, Bos? Udah beli apa aja, Bos? Beli mainan. Mana, mana, mana? Wow. Kayak gini doang, 1,7 juta, Friends. Katanya nih denger-denger seorang cuma satu. Jadi kalau kalian pergi siang, udah gak akan kebagian lagi, nih. Ini apa nih? Oh, ini Scarlet Spider-Man. Berapa, Bro? 5 juta. 5 juta? 5 juta, ya, 5 juta. 5 juta. Oh, jadi kita bisa beli item ready di bot ini, Friends. Cuma kayaknya dibatasi seorang, cuma boleh satu doang. Yo, Friends, kita ke bot-nya Fortnite. Jadi buat kalian yang hobi main Fortnite, ternyata ada figure-nya, Men. Ini ukurannya kurang lebih 20 cm. Oke, jadi berbagai macam karakter Fortnite yang sering kalian mainin ada di sini. Harganya berapa, Bro? Ini 249. 249. Tapi ini license, ya? Iya, style license. Original, Men. Oke, ini apa yang gerenya, nih? Oh, ini yang semacam ada diorama-nya gitu, ya. Jadi dapet beberapa karakter, udah gitu dapet diorama-dioramanya. Keren banget. Ini harganya berapa, Bro? Itu 899. 899. Murah sih, karena lengkap banget. Senjatanya, orang-orangnya, karakternya, belum lagi bangunan-bangunannya. Keren, keren, keren. So, Bruan, buat kalian pecinta Fortnite yang main gamenya, jangan cuma main gamenya. Tapi beli juga figurnya. Oke? Sampai ada peti-petinya, Friends. Ini ada loot-lootnya. Ini berapa, Bro? Itu 199. Oh, 199. Ini nggak ada isinya, kan? Oh, ada isinya. Jadi isinya itu random, ya? Iya, dia lebih kan, saya sorry. Oh, jadi purchase sama yang di gamenya, gitu. Oh, luar biasa. Jadi, kalau lo hoki, beruntung, kalian bisa dapet loot-nya, dalamnya itu senjata yang keren, Friends. Tapi kalau zonk, ya wayah nala. Terus, kalau misalnya kita mau beli next, kan ini cuma besok udahan, kan? Iya. Nah, berikutnya kita mau beli ke mana, nih? Kita selesai ke toko modern. Ke sini, ke Spencer. Jadi, di setiap toko-toko kayak Kid Station, semuanya udah ada. Harganya sama? Sama, saya tahu. Oh, harganya sama. Oke, jadi buruan diborong untuk Fortnite-nya, Friends. Keren parah. Rasanya sih kurang lengkap kalau kita nggak datang ke boot-nya multi sebagai salah satu distributor resminya Hot Toys. Gue pengen lihat item-item eksklusif prototipe-nya yang dipajang, Friends. Selama ini gue cuma lihat dari Google. Nah, sekarang gue pengen langsung lihat live-nya. Come on. Nah, ini dia boot Hot Toys. Yang paling gede dan yang paling gue incer selama ada di boot ini, Friends. Oke. Wuh, men. Ini dia. Dengan background-nya Mark 85 Battle Damage. Jadi, dia itu ada yang reguler. Ada yang special edition, Friends. Special edition. Dia itu dapat shield yang transparan hologram. Oke. Dan, sini, Friends. Nah, ini dia. Ada Spider-Man Scarlet. Eksklusif 2019. Gue udah PO. Mungkin Senin bakalan kita review. Oke. Sebelah kanannya Spider-Man Far From Home. Special edition juga. Wih, cakep ya. Cuma sih yang paling menggoda buat gue adalah Spider-Man Scarlet ini, Friends. Secara dia itu multiverse. Keren banget. Dan kostumnya, bahannya kayaknya sih keren banget. Gue udah ngesabar, pengen megang sih. Secara kayaknya, kalau gue liat di poster-nya, ini sih artikulasinya mantep, Friends. Belum lagi, aksesoris-nya banyak banget. Oke. Nah, ini dia. Woh. So, ini dia. Opa Stanley sama Iron Man Mark 6. Dikes. Sebenarnya Mark 6 udah gue review, Friends. Cuma yang Stanley ini, nih. Wow. Ini lucu sih. Cuma gue gak PO. Yang paling menarik adalah ini, Friends, ya. Wow. Biasanya 1 banding 1, posenya biasa standar. Tapi yang ini, Mark 50. Eh, ini Mark 85. 1 banding 1, posenya keren banget. Oke. Full LED. Dari mulai mata, dada. Wow. Ini keren sih. Ini kayaknya sih, tafsiran gue harganya nembus 150 jutaan, Friends. Tapi ini keren, gokil. Gue suka dengan posenya. Dan so far, chat-nya juga rapi banget. Doin aja. Semoga suatu saat nanti gue bisa beli beginian di rumah, Friends. Oke. Sorry dia. Boot-nya multi. Hot toys. Ya. Bye. 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 Hai 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 Exfigurnya gundala Oke Wow dan ini semuanya totally dari helm sampai sepatu buatan lokal Indonesia harganya 3,8 PO nya 30 menit open PO, sold out untung gua kebagian friends dan gua udah ngesabar pengen review ini produk Oke friends karena udah complete jam 9 bentar lagi close sebenernya gua masih banyak yang pengen jari jadi besok kayaknya gua bakalan kesini lagi untuk perform, unboxing plus kita bakalan jalan-jalan dan henti-henti lagi yang pasti buat kalian yang belum pernah ke pot tahun depan wajibnya subscribe oke bye-bye God bless see you in the next video terima kasih buat kalian yang sudah subscribe gua doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang berlimpah amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati